Oke jadi di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara beli pemain pakai coin e-football di game e-football 2024 versi mobile Nah buat teman-teman yang baru saja main game e-football atau buat teman-teman yang pemula Tentunya ada beberapa cara untuk bisa beli pemain ya teman-teman Nah salah satunya tuh pakai coin e-football Kalau teman-teman punya coin e-football seperti ini gue punya 150 coin Itu teman-teman bisa pakai 100 coin yang teman-teman miliki untuk mendapatkan 1 pemain teman-teman Jadi teman-teman langsung saja klik pada menu kontrak Selanjutnya teman-teman pilih di menu daftar pemain spesial Nah disini ada beberapa opsi untuk teman-teman pilih pemain yang teman-teman ingin dapatkan Sayangnya kalau teman-teman pakai coin e-football teman-teman gak bisa tentukan pemain yang teman-teman ingin rekrut Karena ini sistemnya sistem gacha teman-teman Jadi bakalan teman-teman dapatkan secara random Misal disini pemain worldwide ini ya teman-teman Pemain poteo ini Nah jadi teman-teman silahkan Langsung saja teman-teman klik disini Nah yang di bawah ini Kemudian teman-teman langsung saja klik di menu yang 100 coin ini Nah jadi seperti ini ya teman-teman Dia tuh gak bisa dapat pemain yang kita tentukan sendiri Sistemnya tuh sistem gacha teman-teman Jadi gak bisa Ya intinya random dapatnya Kalau dapat pemain yang bagus Ya untung teman-teman Tapi kalau dapat pemain yang Gak teman-teman pengen ini Yaudah terima aja Kalau teman-teman memang gak suka silahkan teman-teman lepas atau jual pemain tersebut Nah gue ini kebetulan dapat pemain ini Dan menurut gue sih gak terlalu spesial Nah untuk ngetes pemain itu enak atau enggak Teman-teman bisa pakai langsung di saat gameplay teman-teman Jadi seperti itu teman-teman Bagaimana cara beli pemain pakai coin evo ball Semoga video ini menunjukkan Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini